Selamat siang Pak Ketua D.A.D. Pak Demang Atas panggilan D.A.D. hari ini Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Setelah mereka dari PTBAK Dari Kepala Desa Tidak Datang Apa tindakan D.A.D. untuk selanjutnya Pak? Kita akan panggil kembali mereka Kita panggil para pihak Untuk hadir di sini Dan kalau saja nanti Panggilan kedua kali tidak hadir Kita panggil yang ketiga Yang ketiga tidak hadir Kita akan jatuhkan Keputusan adat nanti Dan pesan adat itu Dikundinasi oleh Damang Ketemutan Montalak Dan Bapak Damang ini Supaya Itu dapat dilaksanakan Dan bila nanti Sendemang tidak mereka Tentu hati Kita minta Kita akan menurunkan Betamat Untuk mengeksekusinya di lapangan Itu saja Terima kasih Kalau selain dari Betamat Pak Ormas-ormas yang lain Yang juga bisa ikut Mengawal keputusan Siap Ormas apa Pak? Itu kita persilahkan Nanti berkoordinasi dengan Brigade Kabupaten Untuk pelaksanaannya nanti Itu saja Oke Pak Ini terkait dengan Pelenggaran adat yang dimana Pak? Yang di Kemawen Oh yang di Kemawen Dengan PT Berjaya Agro Kalimantan ya Pak? Iya betul Oke Pak Selamat siang Pak Terima kasih Pak Selamat siang Pak Selamat siang Atas Sikap Dewan Adat Dayak Kabupaten Barita Utara Yang sudah memanggil PT Berjaya Agro Kalimantan Hari ini terkait dengan Pelenggaran hukum adat Atas tanah Pekarangan warga di Desa Kemawen Pak Ketua Adi Adi Nanti kalau sampai tiga kali Tidak datang Akan memerintahkan Kepada Komandan Brigade Untuk membawa pesukan Menjaga keputusan Bagaimana kesiapan dengan Komandan Brigade Batamat Pak? Ya Saya sebagai Komandan Brigade Batamat Kabupaten Barita Utara Sepanjang itu Ada keputusan di Adi Kita akan amankan Keputusan itu Dan kita akan Melakukan upaya Peksa Terhadap Pihak-pihak Yang Melawan Daripada Keputusan itu Selain daripada Memimpin Pasukan Batamat Apa Boleh Nanti juga Dari Ormas-ormas lain Yang Ikut Untuk mengawal Keputusan Di Adi Pak Sepanjang Ormas-ormas tersebut Sejalan dengan kita Dan ingin Berpartisipasi Untuk mengawal Keputusan di Adi itu Kita Akan Ranggul Dan kita akan Kerjasama Yang baik Di lapangan Dalam Upaya Paksa Tadi Pak Maksudnya Upaya paksa Yang bagaimana Pak? Keputusan di Adi Harus dipenuhi Jadi Atas Pelanggaran Hukum Adat Ya Karena Kita Anggap Itu adalah Keputusan Adat Yang Diputuskan oleh Pihak Dewan Adat Dayak Kabupaten Meritutara Dan Wajib Dilaksanakan Oleh Para pihak Terkait Ada lagi Pak Yang perlu disampaikan Pak? Saya kira Itu saja Kita Menunggu Bagaimana Keputusan di Adi Selanjutnya Karena Ini saya dengar Hanya Undangan Atau Panggilan yang pertama Dan Biasanya Prosedur yang ditempuh Oleh di Adi itu Adalah Tiga kali Panggilan Nah Setelah Panggilan ketiga Tidak dipenuhi Maka Di Adi akan Membuat Keputusan Keputusan Adatnya Nah Keputusan inilah Yang akan kita Amankan Dan akan kita Laksanakan Apa harapan Bapak Dengan PT Berjaya Agro Kalimantan Yang sudah Satu kali undangan Di Adi Tidak hadir Pak? Ya Harapan saya Harapan saya Malah dapat diselesaikan Pak Terima kasih Pak Selamat Siap Tidak Berjaya Agro Tidak Tidak